Ini kan masyarakat, masyarakat, ini kan mayoritas beragama semua mas ya, jadi kenapa ya, ya kenyataannya begitu orang beragama tuh yang perang ya mas, banyak loh ya orang beragama tuh yang perang gitu, seperti ya di Timur Tengah, sejarahnya dan lain sebagainya, bahkan di Indonesia pun juga sama, orang beragama sedikit-sedikit marah, ya kan, gelut, gak terima gitu kan, perang, bunuh-bunuhan karena agama, karena beda Tuhan itu kan gak sedikit terjadi, di luar negeri, kenapa besoknya. Nah, kenapa kok tidak semua orang yang ikut kelas itu terus kemudian dia bisa mengalami kesuksesan yang sama, padahal ilmunya sama, ada yang nerapin juga berhasil, bahkan ada yang gak usah ikut kelas aja cukup dengerin di Youtube aja, bisa, itu termasuk saya orang yang seperti itu, oh, ini, ini tek 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 tek, saya bisa nerapinnya gitu, atau karena memang mungkin di kelas itu orang motivatornya atau, apa tuh namanya, coachingnya, coachnya dia tidak bener-bener bisa menggali sampai ke akar masalah orang itu gitu, sehingga kemudian ibarat pohon ketika akarnya belum kuat ke dalam, makanya dia gampang, gampang reboh gitu, bisa dianalogikan lagi, misalnya, kita gak bisa dong, apa tuh namanya, menyelesaikan masalah orang, hanya kita berada pada, di luar pagarnya aja, kita harus masuk ke dalam pagar, ke halamannya, masuk ke rumahnya, kalau perlu masuk ke pintu kamarnya, artinya orang itu harus bener-bener belakang, mengakui semuanya gitu, nah, kalau Mas Rigol sendiri melihatnya, kenapa sih? karena pendengarnya tidak benar-benar mendengar, artinya ketika gelasnya penuh, disuntuk gelas, ya tumpah, artinya sebelum, apa ya, sebelum kita mempelajari sesuatu, kita harus belajar cara mendengarkan yang benar, karena kita biasa mendengarkan dari basis samskara, artinya samskara kita yang mendengarkan, bukan diri kita, misal ya, misal kita punya samskara, rasa kekurangan lah, rasa kekurangan misal ya, terus, kita mendengarkan motivator, motivator bilang gini, 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 samskara kita mendengarkan, kita mendengarkan melalui basis samskara, akhirnya, kepala kita rame, wah gak gitu pengalamanku, gak gitu, gini, 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 yang dikatakan salah, padahal apa yang dipahami pendengar sama yang diucapkan oleh pembicaranya, itu sangat-sangat berbeda antara A dan Z, misal contoh lah, misal Ngaji Rosso ngadain kelas ya, ngadain kelas, bikin flyer, itu kan pasti ada dua sisi kan, ada yang komen, wih kok bikin kelas gini, 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 katanya mau, mau, apa, mau sedekah belajar gitu kan, ada juga yang, yang tanggapannya bagus, ada yang tanggapannya negatif, itu bukan, bukan tentang Ngaji Rosso-nya, tapi tentang viewernya, artinya berbeda, artinya ketika viewernya punya samskara kekurangan, dia akan merespon berdasarkan samskaranya, dia akan memberikan komentar negatif seperti, wang boleh duit tau, atau gimana, atau gimana, tapi kalau dia samskaranya memang sudah kelimpahan, komennya pasti bagus, artinya apa yang di komen, itu lebih menunjukkan samskara dari, yang komentar daripada yang dikomentari, ya sama kayak kita mendengarkan, kalau kita basisnya masih mendengarkan samskara, apa yang kita pahami, itu lebih dari, lebih tepatnya adalah apa yang ingin kita pahami, bukan yang disampaikan oleh pembicaranya, jadi sangat-sangat ditekankan perlu untuk belajar mendengarkan yang baik, misal, misal gini lah, misal, misal Mas Hendra sama istrinya lah, misal, kalau diantara dua suami istri ini tidak pernah belajar mendengarkan dengan bagus, gak connect, misal istrinya bilang, misal Mas Hendra, gampangnya gini, misal ada dua orang suami istri lah, yang suami ini dari lingkungan tentara, artinya dia dididik untuk tegas, terus naruh barang ya rapi yang istri ini didikannya musisi, artinya dia ya pokoknya bebas, damai kan gitu kan, suatu ketika si istri ini naruh, apa namanya, anduk di kasur, otomatis yang suami yang memang atar belakangan tentara, dia ngamuk, ngamuk kan, istrinya bilang, maaf, aku terbiasa, gini ya dari dulu, nah, kalau suaminya ini tidak benar-benar mendengarkan, dia akan ngamuk, dia akan merespon berdasarkan pola kebiasaan dan samutaranya, tapi kalau dia bisa belajar mendengarkan dari seluruh tubuhnya, dia menguni tubuhnya kemudian mendengarkan, ya dia cuma mendengarkan aja, dan yang terjadi adalah, dia tidak bereaksi, tapi dia merespon dengan baik, jadi yang perlu dilakukan oleh para pendengar, pendengar ngaji rosa maupun yang ikut workshop, entah siapapun, entah mas Oki, entah mas Happy, atau mas Aril RH, dan lain-lain, yang perlu dilakukan adalah, belajar mendengar dulu, yang pertama adalah, belajar mendengar pikiran kita sendiri, kalau kita bisa mendengar pikiran kita sendiri, akhirnya kita bisa mendengar orang lain, karena kita biasanya tidak mampu membedakan, antara apa yang diungkapkan oleh lawan bicara kita, dengan apa yang diungkapkan oleh pikiran kita, akhirnya terjadi bias, karena pikiran kita waktu mendengarkan orang itu rame, jadi bias, jadi nabrak, pemahamannya pasti melenceng, tapi kalau kita bisa mendengarkan pikiran kita, terus, hening pikiran kita waktu mendengarkan orang lain, ya pasti masuk, yang dimaksud oleh, um Joko. banyak yang komentar, mas Riko, aku muridmu, ini kan masyarakat, masyarakat, ini kan mayoritas beragama semua, jadi kenapa ya, ya kenyataannya begitu, orang beragama, tuyian, tuyian perang ya mas, banyak ya orang beragama, tuyian perang, seperti ya di Timur Tengah, sejarah ya, dan lain sebagainya, bahkan di Indonesia pun juga sama, orang beragama sedikit-sedikit, marah, gelut, tidak terima, gitu kan, perang, bunuh-bunuhan karena agama, karena beda Tuhan itu kan gak sedikit terjadi, di luar negeri, kenapa bisa begitu, maksudnya akarnya itu bukan agama, akarnya adalah, keterpisahan, karena manusia merasa terpisah, satu sama lain, kayak Mas Hendra sama Riko, merasa terpisah, akhirnya ketika merasa terpisah, dia merasa tidak aman, karena pasti dianggap musuh, karena terpisah, sama ketika bumi, diuni manusia, terus kemudian dipisah-pisahkan menjadi Amerika, terus menjadi Korea Utara, ketika manusianya lenyap semua, ada yang dinamakan Amerika, dan Korea Utara gak ada, tapi untuk membantu administrasi, dan pengaturan global, akhirnya dibentuklah negara, Amerika, oh batasnya segini, Korea Utara batasnya segini, hanya untuk membantu, tapi ketika itu menjadi identitas, akhirnya masyarakat Amerika, merasa terpisah dengan masyarakat Rusia, akhirnya perang, ya sama, agama pun juga gitu, karena dia merasa terpisah dari agama lain, tapi kalau egonya yang merasa terpisah, disadari, mau dia bernegara, mau dia beragama, ya aman-aman saja, intinya yang perlu kita sadari adalah akarnya, akarnya adalah perasaan, merasa terpisah, mas berarti ketika kita sudah berada pada level lautan itu, tidak ada samsara itu, kita pun melihat sesuatu yang, menurut orang lain, perspektif orang lain itu buruk, negatif, jelek, dosa, haram, itu kita sudah tidak menyalah-nyalahin lagi, tidak menyalah-nyalahin lagi, biasa saja, biasa saja, sudah tidak menghakimi, kejajan, Nah, kita biasanya, kenapa kita menghakimi orang lain, karena kita menghakimi, apa yang ada di dalam diri kita, kita menghakimi emosi kita, terus kita berusaha, kita menghakimi pikiran kita, kita menghakimi fisik kita, jadi perlu, yang dalam ini diurus dulu penghakimannya, kalau kita sudah tidak menghakimi emosi, pemikiran dan fisik, kita baru bisa terbebas dari penghakiman kita, terhadap di luar tubuh kita. Baik, Mas Riko, ini supaya, apa ya, saya kasih contohnya, supaya rilid saja ya, dengan yang tak alami gitu, ketika kemudian, aku di kendaraan gitu ya, terus tiba-tiba, ada orang itu, ngendarai mobil itu, rong, 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 karena kenal potnya kan di, di apa? Blom, di Blom kan ya, itu kan mau wangkel lah, mas, mesti tak kejar, tak dim, bahkan tak pepet, gitu kan ya, kalau katanya Mas Joko tadi, nggak usah kayak gitu Mas Jendera, cukup, perasaan manggelnya itu, diterima aja, dinepati, dan terima kasih sama, rasa manggel itu, itu lagi, itu cuma gitu dong. Cuma gitu dong, dan otomatis kita akan, berterima kasih sama, kenal potnya, otomatis, karena kenal potnya adalah, apa ya, sumber, eh bukan sumber ya, sarana yang memicu, rasa jengkel kita, yang selama ini terpendam, dan tidak tersadari, muncul akhirnya. Nah kalau muncul, kan lebih mudah untuk disadari, ya kita berterima kasih, pada kenal pot akhirnya. berterima kasih sama penal pot, sama rasa manggel juga. Iya. Nggak perlu mikirkan, perasaannya yang nyetir itu, ke saya gimana, itu nggak perlu. Jadi, ketika sering mengalami kayak gitu, itu sebenarnya sebagai pertanda, bahwa, pendahman emosi, negatif, atau samskara itu masih banyak, kalau pun udah nggak ada samskara, kita mengalami hal seperti itu, ya nggak ada masalah. Kita udah biasa-biasa aja, kayak dianggap kejadian, ya kejadian biasa. Makanya orang kan, kalau dia, mungkin ya, mungkin, Mas Sendra, sama Mas Dika, sama Mas Tego, mobilnya tiga lah, melaksusi sendiri-sendiri. Mas Sendra, kerungu, kenal pot belum, manggel. Mas Tego biasa aja, berarti kan dia, kenal pot tidak memicu samskaranya kan. Nah, kenapa kok dikatakan, banyak orang tercerahkan itu bilang, bahwa, dunia itu ilusi. Ya bener, karena tiap manusia, hidup di dalam dunia pikirannya masing-masing. Dunia reaksinya. Makanya, kenal pot, kenal pot kan netral kan hasilnya. Tapi bisa, mengganggu hidup Mas Sendra, tapi Mas Tego nggak. Berarti kan kehidupan yang dijalani kan beda. Walaupun dalam satu, apa ya, satu waktu yang sama lah. Baik, baik. Oke, saya paham ya. Paham gara-gara, bukan mewancaranya sebenarnya. Paham karena, mobil langsung dengan, Joko sama Mas Tego, itu lebih, lebih simple gitu. Keren, keren. Berarti kita sudah tidak perlu menyalahkan, pihak eksternal, pihak luar, apapun kondisi yang kita alami. Yang ada, terima kasih. Oh iya, karena ketika kita, menyalahkan, sebetulnya itu adalah, wujud dari penolakan kita. Kita nggak mau, menyadari, samskara kita, atau penampan emosi kita. Akhirnya kita, melemparkan tanggung jawabnya, ke pihak luar. Baik, Mas Tego, thank you. Ini ada titipan pertanyaan ya. Aku lupa dari siapa tadi, Mbak Newe aku. intinya gini, bagaimana, letting in dari rasa takut dan malu, karena jatuh tempo tagian. Sedangkan kita tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, supaya kemudian bisa mengalami keajaiban setelah letting in. Dengan banyak teman-teman yang mengalami hal ini. Benitu adalah, pinjol, atau tagian pem, gimana tuh. Nah, rasa apa, atau sensasi apalah, yang begampang, sensasi apa, di dada kita, yang terpicu, akibat kejadian, telat itu. Ya normalnya, mesti, waduh sudah mau, tanggal jatuh tempo, mesti takut, mesti khawatir, sembunyi gimana. Nah, takut, khawatir, atau keinginan sembunyi, itu kan label dari pikiran. Tapi kita perlu tahu, atau sadari, sensasi aslinya itu gimana. Atau sensasinya kayak celki-celki di dada, atau kayak menyempit, atau nyese, ya itu yang kita terima. Yang dibiarkan masuk itu sensasi itu. Jadi bukan labelnya. Karena label termasuk pelarian dari pikiran, agar kita tidak menyadari sensasi yang asli. Ini yang kaitannya sama fisik? Iya. Tapi biasanya, biasanya sensasi-sensasi itu bentuknya apa saja sih, umumnya Mas Riko? Pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan itu? Sensasi, pasti nyesek, merasa tercekik, merasa sempit, pasti itulah. Rata-rata nyesek. Rasa-rasta. Tapi orang, karena pemicunya, apa, menamai berdasarkan pemicunya, akhirnya dibisahkan menjadi takut, sedih, rasa bersalah. padahal ya sama, rasnya nggak nyaman. Itu to' aslinya. Rasnya nggak nyaman di dalam tubuh. Iya. Itu yang kemudian kita bukakan pintu. Iya. Kita terima, kita meluk dengan Mas Riko. Dan tinggallah momen, haa. Iya, kan ya? Kan ya Mas Riko begitu, urut-urutannya ya Mas? Iya, urutannya pasti begitu. Setelah diterima, tinggal menunggu momen. Iya. Iya, keren, 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 keren. Nah, tapi jadi persoalan begini deh, kemudian aku muncul pertanyaan begini. Kalau misalnya kita sudah berada pada kesadaran lautan, terus kemudian kita punya ingin, bagaimana membedakan ingin itu dari lautan atau dari ombak? Kita tahu. Intinya kita tahu, pasti tahu. Kalau kita ada di bawah si lautan, kita tahu. Ada beda antara kelendak dengan keinginan. Jadi kalau kehendak, kita benar-benar tahu bahwa aku lautan, dan Riko ini ombak. Dan aku berhendak ke Riko. Kalau keinginan, artinya si Riko ingin agar lautan ini memberikannya sesuatu. Bedanya di situ. Dan kita pasti tahu bedanya. Karena sangat-sangat apa ya, sangat-sangat berbeda. Nah, itu nanti kan kita tanggal 17 itu ada kelas online. Sama tanggal 10 Maret, kita ada kelas offline workshop di Jakarta. Itu ada nggak sih? Diadari nggak sih? Afirmasi, tapi basicnya bukan dari pikiran, bukan dari keterbatasan, tapi dari ketidakterbatasan. Afirmasinya dari kekosongan. Itu ada tekniknya nggak sih sebenarnya? Ada. Oh, ada? Ada. Dan teman-temannya Mas Riko, juga banyak yang terapkan itu? Di banyak. Di tanpa pintu itu ada teknik itu. Oke. Di tanpa pintu. Nah, ini kembali ke teman yang, apa itu namanya? Di tagih hutang tadi ya? Misal di ada telepon, ada WA gitu, tetap diangkat, tetap dibalas kan? Disadari dulu. Rasa yang terbicu ketika di telepon pinjol. Nggak usah diangkat dulu. Nggak usah diangkat dulu. Kalau rasanya udah biasa, baru diangkat. Ini ada temannya Om Joko ya? Sama Om, ya itulah ada. Dia itu terjerat pinjol, terus lari kemana-mana sampean. Terus akhirnya dia menyadari samsaranya ketika ditagih pinjol. Akhirnya sampai sekarang nggak ditagih. Selesai sendiri? Selesai sendiri. Nggak tahu gimana. Nggak ada yang nageh sampai sekarang. Padahal nomor HP-nya ya tetap. Tapi testimoni semacam ini bisa menjadi jebakan bagi pendengar. Benar sih. Tapi nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Karena normalnya orang hutang itu memang harus dibayar kalau tiba-tiba. Iya. Tapi testimoni kayak gini itu rawan menjadi jebakan bagi pendengar. Jadi pendengar pasti ingin meniru apa yang dialami oleh orang yang ada di testimoni. Tapi bagaimana kemudian merasionalisasikan kejadian itu? Menurut Mas Riku. Sesuatu yang nggak nggak masuk akal kan sebenarnya kan? Sama sekali tidak masuk akal. Kenapa kok bisa terjadi? Ya nggak usah dirasionalisasikan. Intinya ketika keajaiban itu kan sesuatu yang memang tidak bisa dirasionalisasikan. Artinya ya tidak usah dicoba dirasionalisasikan. Tidak usah dibikir. Tapi itu memang nyata ya? Memang nyata. Ketika pikiran sudah apa ya? Terlampaui lah. Sudah diselami sampai kosong. Jadi sudah nemu ruang di mana pemikiran itu muncul. Ya Mbak Mawar Kinasi testimoni-nya apa? Testimoni saya sendiri sudah membutihkan Mas Hinderang. Oke, terima kasih. Mungkin bisa diperjelas ya. Karena ini mungkin bisa jadi solusi biar orang-orang yang ditake pinjol bisa lolos semuanya. Nggak ada orang yang bisa pinjaman online. Karena nggak lolos semua kan? Dengan teknik letting in ini nggak ada yang bayar semua. tutup ya. Platform pinjol di Republik ini tutup semua ya. Oke. Apa tadi pertanyaan dari teman kita tadi? Nah ini menariknya. Ada orang yang belajar banyak hal. Tapi belum tentu kemudian itu diterapkan. Aku nggak tahu ya. Tapi kok rasa-rasanya dia pengen banget diakui eksistensinya gitu. Pengen banget punya pengikut dan lain sebagainya gitu. Biasa kan sedikit banyak bisa merasakan yang dia oh ini eksistensi aja. Itu tuh gimana sih cara mengubah perilaku kayak gitu tuh apa tidak perlu kita ubah dari sisi orangnya gitu misalnya ya. Kan nggak bagus juga kalau kemudian kita seolah-olah pamer ilmu pengen diikuti dan lain sebagainya gitu. Itu satu. Yang kedua misalnya kita yang di lingkungan sekelilingnya gitu melihat teman kita kayak gitu tuh kita harus gimana gitu. Nah ketika nggak ada orang lain kan. Kembali lagi apa rasa atau sensasi yang dipicu oleh temannya Mas Jendra tersebut. Rasa manggel, rasa jengkel, ya itu yang kita biarkan masuk. Entah temannya Mas Jendra nanti berubah atau enggak ya bukan urusnya Mas Jendra. Mungkinnya ketika Mas Jendra selesai ya sampai selesai sama orang itu kan. Sampai nggak terganggu lagi. Mau dia jembalian sampai nggak terganggu. Itu kan yang penting hasilnya. Ini ada pertanyaan di TikTok. Bayar pada TikTok ya. Enggak, enggak. Mas Jendra, Mas Riko saya sudah mencoba untuk menerima rasa itu. tapi kok belum mengalami momen A. Ya itu. Kita perlu mundur lagi menyadari atau menerima harapan-harapan berhadap momen keajaiban. Artinya kita belum benar-benar menerima kalau masih mengharapkan keajaiban. Kita masih ada ekspektasi. Iya. Masih ada harapan. Itu justru yang bikin lama. Iya. Belum benar-benar menyerah total. Belum benar-benar iya. Belum benar-benar terbuka lah. Itu jawabannya kakak ya. Jadi ketika kemudiannya diharap-harap dalam momen AH-nya walaupun justru enggak dateng-dateng. Ya. Mas semisal merasa berkekurangan bagaimana cara letting in-nya? Nah, rasa kekurangan ini kan sama. Kalau kita berusaha penasaran gimana sih rasanya rasa kekurangan ini. Pasti terakses di area dada enggak enak. Ya itu yang dibiarkan masuk. Dibiarkan kita mengalami secara total. Ketika kita berani mengalami secara total ya rasanya lenyap. Ombaknya pasti tenggelam. Dan selesai. Bagaimana cara menghadirkan perasaan yang memicu Mas Riko? Ya, kehidupan sehari-hari pasti memicu. Pasti memicu. Misal kita ke mal misalnya ke mal terus lihat barang mahal pasti kan terpicu. Kalau memang ada samsara rasa kekurangan. Kalau misal kita belanja di pasar terus terus melebih apa ya melebih biasanya kita belanja. Kan sama saja pasti terpicu kan kalau masih ada samsara kekurangan. Intinya jangan lari dari kehidupan sehari-hari. Pencerahan itu tersembunyi di dalam kehidupan sehari-hari. pencerahan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, diam yang asli itu yang bagaimana Mas Riko? Diam yang asli adalah ketika kita stay di posisi ruang dari semua keramaian. Keramaian di sini kan ada pemikiran, perasaan maupun tubuh fisikal. Jadi kita perlu mencari tahu di mana pemikiran ini muncul dan kemana tenggelamnya. sama perasaan juga dari mana dan kemana tenggelamnya. Kalau kita bisa menemukan itu akhirnya kita tahu bahwa sumber itu adalah diri kita sendiri. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.